selamat menikmati Yelma Kasari, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Nah kali ini Yelma akan membahas tentang wawancara perbedaan wawancara televisi dan media cetak Simak video berikut ini Nah perbedaan wawancara televisi radio dan media cetak Yang pertama ada wawancara pers atau media cetak Wawancara pers ini jauh lebih santai dan pernyataan dapat lebih panjang Artikel ini disebut isu secara lebih dan memberikan lebih benak kepada Anda Sebagian besar wawancara pers ini itu adalah persatuan yang sama dengan media elektronik Yang ditinjau dari sudut kesingkatan dari nilai berita Dan juga ada yang kedua ada wawancara televisi Televisi dilihat sebagai tantangan benar oleh sebagian orang yang berwawancara yang kebanyakan takut Takut akan wawancara TV TV telah menuntut dalam artikel sebuah audiens Melihat Anda mengejar lebih dan juga bahasa tubuh, pakaian, latar belakang Dan juga itu gerak Anda semuanya Itu dinamakan dengan wawancara televisi Nah yang ketiga atau wawancara radio Di sini adalah radio sebagiannya tidak dipandang sebagai televisi Tanpa gambar radio memiliki karakter dengan manfaat komunikasi yang tidak dapat didatangi oleh TV Radio ini mengundara 24 jam sehari di sebagian besar kota Dengan berita sebesar setiap jam sebesar kesempatan bagi Anda untuk berbicara di radio Nah yang kedua ada maksud dari wawancara media elektronik dilakukan melalui cara Yang pertama ada live atau siaran langsung Wawancara dilakukan dengan mengundang narasumber ke stasiun televisi dan radio yang bersangkutan atau melalui telepon Nah wawancara di studio Jika wawancara dilakukan di studio Pewawancara ini biasanya akan memberikan Anda beberapa pengarahan tentang apa yang harus Anda lakukan Mikrofon, handphone atau kontrol suara Matikan ponsel Anda Yang kedua ada wawancara media telepon Nah wawancara langsung melalui telepon berbeda dengan wawancara langsung di studio Nah yang terakhir maksud dari perbedaan wawancara di televisi dengan media lain Yang pertama ada suara atau audio Perbedaan yang paling utama tentu saja adalah adanya unsur video atau audio Sudah pasti Anda wawancara televisi video suara Anda akan muncul dalam wawancara dengan media cetak Suara Anda akan lebih dirubah dalam bentuk tulisan sehingga masih memungkinkan adanya perbaikan dalam hal tata bahasa Atau jika ada pendapat Anda yang bisa disarankan dan ditopsirkan Dan juga karena kontrol suara sangat penting sangat melakukan wawancara di televisi Begitu juga dengan radio Tapi tujuannya bukan supaya suara Anda itu jauh lebih bagus Tetapi itu akan lebih agar jelas dan juga pendengarnya menjelaskan itu terdengar jelas Dari segi aktualisasi dan juga penyebutan maupun volume suara Nah yang kedua itu ada sekali lewat Televisi dan radio adalah medium sekali dengar Karena itu jangan berbicara, bertele-tele Pastikan Anda berbicara to the point Walaupun mungkin Anda diberikan waktu wawancara yang panjang Sepanjang dan tulisan poin-poin yang Anda sampaikan Itu harus yang simple saja dan juga jelas Yang ketiga ada unsur emosi Selama ini mungkin banyak sekali berpikir wawancara itu radio yang relatif lebih mudah Apalagi karena wajah Anda tidak nampak Seperti bahkan sering ter Kepribadian Anda itu yang lebih nampak dari suara Sedangkan di televisi Seemosi langsung terlihat pada pemirsa di rumah Karena itulah dalam wawancara televisi atau radio Penting bagi Anda untuk menjadi memutuskan Untuk berbicara sebagai dan bagus sekali untuk didengar penyiar Baiklah mungkin itu saja penjelasan kali ini Tentang perbedaan wawancara televisi, radio, dan media cetak Saya Yair Makasari Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton